Pasca Lebaran Hari Raya Idul Fitri, saluran dan bendungan air menuju Laut Gresik dipenuhi sampah limbah rumah tangga. Diduga sampah dibuang sembarangan oleh warga sekitar. Selain mengakibatkan saluran air ke laut tersumbat, juga mengganggu nelayan saat berangkat menangkap ikan. Beginilah kondisi sampah limbah rumah tangga yang menumpuk di sejumlah saluran dan bendungan menuju laut, terutama di desa lumpur kecamatan Kota Gresik. Sampah limbah rumah tangga tersebut dibuang sembarangan hingga menumpuk, mengakibatkan saluran air menuju Laut Gresik tersumbat. Menurut Saifuddin, nelayan desa lumpur, sampah rumah tangga tersebut dibuang oleh warga. Bukan hanya menyumbat saluran air, namun juga mengganggu nelayan saat berangkat menangkap ikan. Biasanya sampah menyangkut di baling-baling mesin. Pasca Lebaran ini, kok banyak sampah di sini? Dari mana sampahnya? Sampah dibuangannya orang ya, kurang. Kalau orang, tapi ada, tempat sampah ada. Tapi ini masih banyak, Pak, yang itu. Yang apa? Ini yang menutupi alur. Alur. Iya, masih ada. Terbawa arus? Iya, terbawa arus ini. Kalau pasang, masuk. Kalau surut, keluar. Menyumbat, Pak, ya? Iya. Ini mengganggu nelayan nggak, Pak? Iya, mengganggu. Mengganggu kalau terak palam baling, bukan mesin penak palam baling. Iya, mengganggu. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gersik, Muhammad Najib, saluran air menuju laut di desa lumpur sebenarnya sudah dibersihkan. Namun selama bulan puasa hingga Lebaran, sampah rumah tangga kembali menumpuk. Sebenarnya sudah ada perda yang mengatur, namun sulit menerapkannya karena kembali kesadaran masyarakat. Nah, awalnya puasa, kemudian lebaran, minat makannya tinggi, naik. Nah, ini perlu kami ingatkan kepada semuanya, termasuk kami yang berkompeten dalam hal penanganan kebersihan, untuk mengingatkan semuanya secara bersama-sama untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Perda Lingkungan Hidup Kabupaten Gersik sebenarnya sudah menerapkan sanksi denda 100 ribu rupiah bagi warga yang ketahuan membuang sampah. Selama ini warga membuang sampah waktu dini hari, saat warga lain masih tidur. Rencananya dinas terkait akan menggelar rahasia bersama secara berkala.